Hai semuanya, balik lagi di channel Maffi Dini Putri, bersama aku Dini. Jadi kali ini aku bakal sniffing bikin-bikin yang aku beli di Dican Panung Ori lagi bareng kalian. Karena kemarin kan aku bilang masih ada nih beberapa wangi yang belum aku sniff. Di sini ada 5 perfume lokal gitu ya dari 2 brand, yaitu brandnya Unusual. Usual atau Unusual, ada 3 varian dan dari Oulu ada 2. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Menurut kamu yang bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang, perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangi dan juga proses-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini. Dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru. Oke jadi langsung aja, kemarin tuh kepo banget sama perfume dari Usual Perfumes yang baru. Yang namanya itu adalah Unusual Series. Jadi ada 3 varian di sini. Dan ini tuh dari nama-namanya tuh sama notes yang aku baca tuh kok ya menarik banget. Kenapa? Karena kayaknya rata-rata dari mereka tuh pake notes kayak Iso E Super gitu. Dan kayaknya bakal jadi tipe-tipe perfume yang skin scent gak sih? Atau yang jadi, yang biasanya di layer gitu sama perfume lain. Nah selain itu juga botolnya cakep banget. Itu warnanya ada yang ungu, putih sama coklatan gitu ya. Kita mulai langsung, aku udah gak sabar banget pengen nyobain yang Oris. Oke jadi langsung aku semprotin aja ini. Ini wanginya tuh lebih ke aroma, powdery, lipsticky. Aku tuh entah kenapa langsung inget sama salah satu perfume-nya Mykonos yang gambarnya bibir itu loh. Apa ya namanya, aku juga lupa namanya. Itu juga notes-nya tuh iris. Wanginya tuh kayak wangi lipstick atau wangi kosmetik gitu. Tapi ini tuh lebih powdery, terus ada sedikit sentuhan spicy-nya yang bikin nagih gitu ya. Yang agak-agak sedikit kayak aroma pedis, tapi bukan yang pedis banget. Yang lebih ketajam pedis gitu, pedis yang agak tajam. Dan wanginya ini lembut sih menurut aku di hidung aku tuh blendingannya lembut, cukup lembut. Kalau dilihat dari notes-nya, emang ini lucu banget. Di top notes-nya pake carrot seeds dan juga pink pepper. Ada sedikit hints of manisnya mungkin dari si carrot, tapi juga bukan sesuatu yang dominan. Di middle notes-nya pake iris, palida, dan hedion gitu ya. Jadi iris-nya berasa ini. Base note-nya dia pake synthetic mask, casimiran, iso-esuper, sama ambroxide. Which is mask-nya dominan di sini, kalau di hidung aku. Wanginya tuh kayak simple gitu, kayak gak terlalu yang heboh gitu. Jadi kayak wanginya tuh lebih tenang gitu ya, pembawaannya tuh tenang dan sopan gitu, ramah di hidung. Kayak gak terlalu nyegrak, gak yang terlalu mengganggu, tapi ada gitu. Enak sih ini buat pencinta aroma yang lebih ke arah perfume-perfume iris, mungkin bakal suka sama perfume yang yang satu ini. Tapi aku sendiri, personally, suka banget sama aroma iris-nya di sini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Yang kedua ini namanya adalah One of a Kind. Dan ini tuh, kalau dilihat dari notes-nya itu, semuanya adalah top, middle, sampai bottom notes adalah iso-esuper. Which is, aku tuh dulu pernah punya perfume yang isinya juga iso-esuper, yaitu dari virus yang Gulabi. Aku pengen coba bandingin ya. Wah, ini kan bener. Ini aroma yang super soft banget di hidung. Bahkan nyaris gak kecium. Aku coba akan semprot di tanganku ya. Anyway, dia tuh gak oily ya di sini. Apa namanya, jusnya. Jadi ini aromanya tuh aneh banget, unik, aneh. Gak kayak perfume pada umumnya. Jadi kayak antara ada dan gak ada gitu. Aromanya tuh susah dideskripsikan. Aku coba ya bandingin sama yang virus ya. Nah, kalau virus ini tuh lebih berasa sih di awal-awal. Kalau ini tuh lebih gak kecium di hidung aku. Dan jujur aku susah banget deskripsikan wangi dari iso-esuper ini. Ini kalau misalnya dibacain di Tokopedia-nya dari Unusual. Jadi dia bilang dia ini lebih ke sedar woody type of scent gitu. Tapi kalau di hidung aku, dibilang woody juga gak ke arah woody yang biasanya aku sniff gitu. Terus dia bilang dia itu nuansanya lebih ke warm, smooth, and velvety type of scent. Nah, aku setuju kalau misalnya dia bilang ini smooth and warm gitu. Dan emang ini tuh bukan tipe yang menurut aku bakal cocok dipakai sendiri sih. Bakal harus di-layer sama perfume lain. Ya ada, aromanya tuh ada. Tapi bener-bener kayak hilang timbul gitu loh. Ini seru banget sih kalau kalian yang emang pengen lebih dalam sama dunia wangin. Kayaknya mesti cobain aroma-aroma kayak gini. Yang berikutnya, yang nomor tiga itu adalah Unusual yang Smells Like Nothing. Ini namanya aja udah unik ya. Kayak tidak ada wanginya atau gimana. Coba kita semprotin. Ini yang warna botolnya putih ya anyway. Nah, kalau ini masih lebih berasa ada aromanya yang aku bisa sniff. Wanginya lebih ke floral. White floralnya berasa dan enak banget. Berpadu sama aroma yang kayak tadi tuh yang kayak ada iso isupernya tadi. Di aromanya tuh menurut saya lebih ada freshnya, lebih ada segernya, dingin-dinginnya. Tapi gak ada wangi bebuahan di sini. Jadi bener-bener wangi white floral yang berkesan putih, cantik, dan soft. Ini aromanya juga bener-bener kayak soft, kayak skin scent gitu loh. Samar-samar, tapi ada. Ada centuhan maskinya juga gitu. Ini enak sih. Kayaknya dibandingin yang Oris tadi. Walaupun Oris tuh juga aku suka karena aku basically emang suka aroma iris. Kalau dari segi selera, kayaknya seleraku lebih masuk ke yang si Smells Like Nothing ini. Oris juga oke gitu. Oris juga oke. Ini Oris ini tuh dia lebih maskulin, lebih ada sentuhan maskulin ya menurut aku. Walaupun dia masih kategori unisex. Sedangkan untuk yang Smells Like Nothing ini kayak karena dia sentuhan white floralnya lumayan dominan, dia lebih ke feminine. Kayaknya menurut aku ya. Kembalik lagi itu adalah persepsi aku sendiri. Notes-nya ada ozonic notes, middle notes-nya ada floral notes, dan base notes-nya ada synthetic mask, iso-issuper, dan juga ambroxide. Menarik sih yang ini. Tapi balik lagi, ini tiga-tiganya bukan tipikal aroma yang gonjreng gitu. Bukan tipe aroma yang langsung wow gitu loh. Langsung kayak memboba. Bukan tipikal aroma yang bisa kayak membombardir hidung gitu. Ini tuh aroma yang mesti diri sapi. Lembut banget, soft banget. Dan kadang-kadang tuh kayak transparan gitu. Kadang kecium, kadang nggak kecium gitu lah. Tiga-tiganya nih. Kalau misalnya aku ditanya mau bakal beli full botolnya atau nggak, masih mikir-mikir. Ini untuk di kulik, untuk kayak di hidu-hidu sendiri aja gitu ya. Menarik. Tapi kalau untuk dipakai, menurut aku tuh kayak agak-agak apakah, agak-agak masih ragu apakah ini bakal kecium. Apalagi mengingat ini tuh harganya 300 ribuan gitu satu botolnya. Jadi aku masih mikir-mikir sih kalau apakah mau beli full botolnya atau menurut aku udah cukup untuk nyobain dari Diken-Diken aja gitu. Jadi, dan menurut aku buat kalian mendingan cobain Diken-Diken dulu daripada nanti kalian punya ekspektasi tertentu dan ternyata nggak sesuai sama yang kalian dapetin gitu. Oke, yang berikutnya ini dari brand Oulu. Ada dua yang pertama adalah dia dan satu lagi adalah Phobos. Dan dua-duanya ini juga harganya 300 ribuan, nyaris 400 ribu untuk 50 milinya. Oke, aku akan mulai dari yang Phobos dulu ya. Mari kita semprot. Ini aromanya unik banget. Mirip apa ya? Ini tuh aromanya bener-bener spicy. Wanginya tuh kayak herbal banget. Kayak wangi obat-obatan yang tradisional gitu ya. Wanginya bener-bener kayak yang warm dan apa ya? Wangi-wangi rempah-rempah gitu loh menurut aku. Unik banget, unik banget. Mirip apa ya? Aku tuh kayak pernah ngesin. Kayak mirip wangi jamu. Yes, jamu kayak ada nuansa. Kayak kunyit-kunyitannya nggak sih? Kunyit. Rerempahan-rempahan yang dari akar-akaran gitu loh. Wanginya tuh kayak wangi tanah. Ada wangi tanahnya, ada wangi spicy-nya. Unik banget. Ini super warm. Tapi menurut aku kayak ini aromanya bener-bener bukan tipe yang populer sih. Kayaknya nggak bakal semua orang bakal langsung suka sama aroma ini. Dan kalian harus kayak coba dulu sebelum beli. Jadi di top-tops dia pake bitter orange, ada warm wood, terus saffron. Di hard notes-nya ada mugwet, pink pepper, jasmine, dan base note-nya amber, emas, and tongkabin. Tapi ternyata nggak ada aroma-aroma rempahan kunyit-kunyitan gitu sih. Tapi ini bener-bener aromanya mirip jamu. Iya. Kalau yang suka bakal suka. Tapi bukan untuk tipe semua orang sih menurut aku. Kalian harus cobain dulu. Oke, yang berikutnya dia. Oh, ini jauh-jauh-jauh lebih enak kalau di hidung aku langsung. Kayak, hmm ini enak banget. Ini aromanya kayak bunga-bunga-bunganya itu kayak bunga-bunga yang aku suka. Bunga-bunga yang creamy, yang white floral, yang kayak jasmine, tuberose, atau mungkin kayak wangi ada ileng-ilengnya juga. Buat kalian yang pencinta wangi bunga, kemungkinan besar bakal suka. Kalau kataan aku yang kecil itu mirip-mirip kayak aroma liang teh. Tapi kalau di hidung aku sebenarnya dia lebih ke arah aroma bunga putih yang cantik dan elegan. Ini enak banget. Tapi ini wangi bunganya itu bukan tipikal yang ringan ya. Ini termasuk aroma floral yang berat, yang lumayan berat kalau di hidung aku ya sejarah pribadi. Dan buat kalian yang emang anti sama aroma bunga, mungkin sering pusing, kayaknya harus coba dulu sebelum beli full botolnya. Jadi di top notes itu dia ada yuzu, poppy, dan juga karambola. Aku nggak bisa ngesniff wangi citrusy di sini. Di hard notes-nya ada ileng-ileng, tuberose, dan juga orange blossom. Which is tuberose sama ileng-ilengnya berasa banget sih. Ini creamy-nya, tebelnya bunganya dapet. Dan di base note dia pakai mask, heliotrop, dan juga oris. Ini emang lebih feminine. Pokoknya dia buat kalian yang suka sama aroma-aroma bunga kuning, bunga putih. Bakal suka sama aroma ini. Masih oke sih dipakai siang-siang, walaupun dia cukup tebel, cukup agak creamy gitu. Tapi masih oke dipakai siang-siang, tapi bukan yang tipikal perfume fresh. Oke, jadi dari lima ini tadi yang menarik buat aku jujur adalah balik lagi-balik lagi ke bunga-bungaan white floral. Yang smells like nothing dari unusual, ini menarik. Terus Oulu dia ini juga menarik. Tapi kalau dari segi projection-nya di awal atau first impression ini tuh Oulu dia tuh nonjok banget ininya. Apa namanya, projection-nya. Phobos dari Oulu juga nonjok banget gitu. Tapi kalau untuk yang perfume-perfume unusual, tiga-tiganya tipe yang projection-nya tuh cenderung ke lemah gitu projection. Jadi gak terlalu project dan lebih yang cenderung buat kalian pencinta aroma-aroma yang soft aja. Oke, ada yang udah pernah nyoba juga perfume-perfume yang aku bahas kali ini. Please komen dong gimana pendapat kalian. Kalau misalnya kalian pengen juga nyoba-nyobain, nanti aku taruh link bikin parfum orinya di bawah. Kalian coba cari aja, semoga sih masih ada. Tapi kalau misalnya kalian juga pengen langsung ke full bottle, aku juga nanti akan cariin link-nya terus aku taruh di description box. Oke? Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke social media kalian. Mau request aku nyobain perfume apa lagi, langsung komen aja di bawah ya. Jangan lupa follow juga Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye-bye!